Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Kali ini kami tim Lumbung Tanam ingin mengajak kalian melihat proses pemberian pupuk pada tanaman tembakau jenis naos Tembakau naos ini menjadi bahan baku pembuatan rokok cerutu yang terkenal sebagai produk ekspor Nah, karena kondisi saat ini mencari pupuk sangat sulit dan mahal Petani tembakau di jember, eru, dan rohmat menggunakan teknik kocor Nah, bagaimana teknik itu? Mari kita simak terus videonya ya Untuk pemberian pupuk dasar, mereka menggunakan asam sulfat atau biasa dikenal dengan ZA Selain kandungan nitrogen atau N-nya, untuk mempercepat pertumbuhan tanaman Kandungan sulfur membantu tanaman lebih hijau Saat aplikasi, hindari terkena pupuk atau daun muda tembakau Karena pertumbuhan tembakau bisa menjadi kurang optimal Bagaimana perkembangan tembakau selanjutnya? Nantikan di video kami berikutnya Mari menanam dengan bergerak Selamat tinggal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!